COVID-19 di Indonesia ini 71,5. Tingkat kesembuhannya Pak ya? Kemudian fatality rate-nya 4,1. Kemudian dunia 71,2. Kemudian fatality rate-nya 3,26. Tapi kalau kita lihat, kita jumlah tesnya sudah 2,4 juta Pak. Jadi kalau katakanlah Jepang itu cuma 1,9. Jadi memang kita sudah cukup masif dan Indonesia ini yang di PCR ini sudah di-rapit test Pak. Jadi berbeda dengan negara lain. Negara lain tidak ada dalam tanda petik rapid test. Dan mereka seperti Jepang itu, mereka hanya di-rapit atau negara lain. Kalau punya gejala Pak. Kalau mereka hanya untuk ngetes saja tanpa gejala dan karena keingin tahuan, itu tidak diberikan Pak di negara lain. Oh, sementara di Indonesia yang hanya untuk ingin tahu saja, di-rapit boleh? Di-rapit, nah sesudah di-rapit, kalau ada positif, baru di-suap ya, PCR ya. Sehingga tentu ini posisi berbeda antara Indonesia dengan berbagai negara yang lain. Ya, artinya menyisirnya lebih detil kan Pak? Jadi kita lebih detil itulah. Dan memang semakin banyak pengetesan, tentu semakin banyak juga yang bisa terlacak. Dan kemudian tentu kita juga harus melihat bahwa tingkat kesembuhan ini tidak bisa diabaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.